Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan berbagi tutorial untuk membuat undangan halal bihalal itul fitri 1445 hijri langsung saja kita buka aplikasi kanva kemudian disini kita akan disajikan aplikasi kanva tentunya disini kita menggunakan yang free nah pilih elemen atau menu plus yang ada di bawah untuk membuat kita gunakan poster vertical 42x59,4 silahkan dipilih selanjutnya disini kita akan disajikan elemen sorry area kerja yang kosong seperti ini kemudian kita aktifkan di klik area kerjanya kita pilih warna yang ada di bagian bawah ini kemudian kita tekan plus yang pada menu warna ini disini kita gunakan warna hijau yang agak tua seperti ini kemudian pilih tanda silang kalau sudah sesuai warnanya setelah itu kita pilih elemen yang ada di menu bagian bawah ini di elemen ini gunakan ketikan ornamen ornamen islami gitu ya nah kita ornamen islami ini pilih yang grafis di grafis ini tentunya kita mencari atau menggunakan yang free kita cari yang ada di bagian bawah kira-kira yang cocok yang mana agak bersabar sedikit nah kita gunakan yang ini kemudian kita atur posisinya kalau sudah sesuai bisa diperkecil nah diperkecil seperti ini kemudian disini kita bisa duplicate silahkan diaktifkan menunya di duplicate ini nah setelah di duplicate kita gunakan dibalik ya di flip horizontal dengan cara pilih balik balik secara horizontal kemudian kita atur posisinya nah seperti ini kalau sudah sesuai kanan-kiri yang sudah pas kita gunakan elemen kembali di elemen ini pilih elemen berikutnya tetap pilih ornamen islami kita cari elemen sojana nah gunakan ini kemudian kita perkecil atur posisinya di bagian tengah yang ada disini nah seperti ini kalau sudah kita gunakan elemen yang lain elemen yang lain ini pilih daun gitu ya pilih daun kemudian tetap di bagian grafis ini kita kembali pilih yang free nah gunakan ini boleh kemudian diatur posisinya bisa di duplikat kembali terus selanjutnya hasil duplikatannya bisa kita flip balik secara horizontal kemudian taruh di bagian kiri seperti ini nah kalau sudah sesuai kemudian kita masukkan elemen berikutnya elemen berikutnya cari yang namanya beduk lebaran kita cari yang kira-kira cocok digunakan nah gunakan ini aja kemudian disini kita balik ya yang putra bagian kiri diaktifkan kemudian pilih yang balik nah seperti ini kalau sudah kita disini sudah center posisinya masukkan elemen berikutnya disini kita kembali gunakan ornament islami kembali gunakan ornament islami pilih yang ini nah kemudian posisinya bisa diatur setelah itu mungkin warnanya bisa diubah agak lebih apa ini ya kuning agak lebih tajam sedikit lah nah seperti ini kalau sudah bisa di oke diduplikat lagi seduplikatnya ditaruh di bagian kanan atur posisinya seperti ini kalau sudah kita tinggal membuat tagnya disini pilih menu tag yang ada di bawah kemudian gunakan tambah subjudul kita tulis undangan pakai urut besar semua aja undangan kemudian atur warnanya warna pilih yang ini warna warna pilih warna putih biar terang nah gunakan warna putih kalau sudah dipilih taruh di bagian atas kemudian kita pilih ukuran font di bawah ini berkecil kemudian kita buat tag yang kedua tag yang kedua ini gunakan judul ini biar besar undangan halal bihalal nah kemudian diatur posisinya untuk warnanya bisa digunakan yang lain kita gunakan disesuaikan ini aja gunakan warna seperti ini kemudian untuk fontnya bisa diubah menggunakan font yang agak ada latinnya kita coba ini yeseva one nah gunakan ini kemudian disini kalau sudah cocok diperkecil ukuran fontnya nah ukuran seperti ini kemudian kita duplicate yang undangan ini kita duplicate di duplikat di duplikat kemudian taruh di bawah kemudian lebih halal tulis ini keluar besar nah tulis seperti ini yang lebih halalnya ini kita duplicate lagi di duplikat taruh di bagian bawah kemudian di edit tag nya seperti ini kemudian kita masukkan elemen lagi di elemen ini di kosongkan untuk pencarian di atas ini setelah itu cari yang bentuk cari yang bentuk pilih yang persegi panjang nah kemudian disini kita bisa panjangkan dikit seperti ini kemudian diatur posisinya selanjutnya kita percepat saja pembuatan tag nya selanjutnya selamat menikmati nah seperti ini kalau sudah kita bisa simpan di download saja disini kita unduh kemudian unduh ini pilih unduh sebagai PNG mungkin cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat kita ucapkan selamat menyongsong hari laya idul fitri 1445 jriyah minal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh